Jangan takut, bidangnya takut Tuhan Allah beserta engkau Hamba sarakan bidang kami ke dalam tangan lu Tuhan Kau lindungi dia Berikan kekuatan, kesehatan dari suarga Pelihkan sakitnya Berikan kesambuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Halo teman-teman, siang ini gue barusan mendapatkan Sebuah berita yang membuat gue senang sekali Cerita ini datang dari Maluku Yaitu sebuah provinsi yang berada di daerah Indonesia Timur Tempat dimana gue dibesarkan Dan lebih tepatnya berasal dari sebuah kabupaten Yaitu Pulau Seram bagian barat Yaitu di daerah Kairatu Ceritanya bermula dari sekelompok warga Yang menghadang mobil puskesmas ambulans Yang membawa seorang bidang Yang diduga terinfeksi COVID-19 Dan dibawa oleh gugus tugas ke ibu kota Yaitu di kota Ambon Yang membuat menarik adalah Warga yang menghadang mobil puskesmas tersebut Bermaksud ingin mendoakan sang bidang itu Yang rupanya bidang tersebut adalah seorang muslim Karena terlihat dari beliau ini berhijab Dan kemudian didoakan secara Kristen oleh warga Kairatu yang ada di sana Seperti ini videonya Jangan takut, biar jangan takut Tuhan Allah beserta Engkau Tuhan beserta Engkau Tidak ada pandangan lama di sini Kita semua satu dalam Tuhan Mari ke Tuhan Sembaya Engkau pencipta kami manusia Tuhan Kami banyak kekurangan Tapi kami percaya kuasamu Tidak pernah tinggal diam untuk melihat keadaan kami Hamba serakan bidang kami ke dalam tanganmu Tuhan Kau lindungi dia Berikan kekuatan, kesehatan dari syarga Pelihkan sakitnya Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Darah Yesus Menyatakan kebesaranmu Tuhan Berikan kesambuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami minta kesambuhan dari syarga Lindungi negeri kami Tanah kami, daerah kami Tuhan jaga meluku Indonesia Raya ini Tuhan jaga di dalam nama Yesus Tuhan berkati Perjalanan mereka kamu Keterangan di dalam tanganmu Tuhan lindungi timah Dan jauhkan dari segala marah Yang mau sekalipun Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Segala kemuliaan kami Persembahkan hanya kepada Tuhan Ala Bapak yang ada di dalam kerajaan surga Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mohonkan semuanya ini Amin Jalan bidang Dadah Kuang serta Dekat sehat Sehat bidang Jalan nama Yesus Sehat bidang Dada Bangat bidang Bangat Bangat Teman-teman bisa lihat Dan ini membuat Gue sangat bersuka cita Ketika lihat video ini Kristen tidak harus Mendoakan hanya yang Kristen Malah yang Kristen Bisa mendoakan yang Muslim Dan Gue percaya bisa juga Sebaliknya Antar umat beragama Dan Ibu Bidan yang berhijab ini Didoakan secara Komunal ya Oleh orang-orang Kristen Dan Diberikan sebuah Dokungan moral Karena Gue percaya bahwa Orang-orang Kristen yang ada Di Kairatu pun Merasakan Bagaimana Pertolongan dari Ibu Bidan Meskipun beda agama Tetapi kita sama-sama Bangsa Indonesia Saling bantu-membantu Ya Gue bersuka cita aja Melihatnya Maluku Terkhusus Daerah Ambon Dan sekitarnya Di tahun 1999 Itu Mengalami kerusuhan Berlatar Belakangkan agama Isu yang waktu itu Dihembuskan adalah Islam dan Kristen Akhirnya saling Berperang Sedihnya saling Membunuh Satu sama yang lain Dan itu Memberikan luka Yang begitu dalam Bagi warga Yang ada di sana Dan Gue termasuk Salah satu Di antara Anak-anak yang tumbuh besar Di tengah-tengah kerusuhan Berkonflik Latar belakang agama itu Tetapi Kita tahu bahwa Kerusuhan itu Tidak mendatangkan Keuntungan Sama sekali Yang ada adalah Dendam Yang ada adalah Benci Dan kemudian Hancurlah Satu generasi Dari Anak-anak Maluku Tetapi Kita belajar Dari Masa lalu Dan ini adalah Salah satu bukti Bagaimana Pertikaian Atau permusuhan Hanyalah Mendatangkan kerugian Tetapi Persatuan Sebagai Sesama ciptaan Tuhan Manusia Malah mendatangkan Damai sejahtera Dan kekuatan Dan video ini Membuat gue sangat Amat bersuka cita Bagaimana menurut teman-teman Kalau teman-teman Perhatikan Bapak yang tadi Berdoa itu Dia mengucapkan Kata gandong Mungkin teman-teman Bingung Apa artinya gandong Jadi gandong itu sendiri Adalah sebuah istilah Dari bahasa Sana ya Bahasa Maluku Dan yang biasanya Orang itu bilang Pela gandong Jadi pela itu adalah Persatuan Ikatan persatuan Sedangkan gandong itu Adalah Semacam persaudaraan Atau saudara Begitu ya Jadi pela gandong Ini adalah sebuah istilah Yang sudah lama sekali Mengakar Berasal dari Kearifan lokal Yang ada di Maluku Yang biasanya Mengisahkan Persatuan Persaudaraan Antara dua kampung Dan biasanya itu Dua kampung itu Berlainan agama Misalnya yang satu Kristen Yang satu Islam Jadi ketika Kedua negeri Atau kedua kampung itu Saling mengangkat Janji pela gandong Maka biasanya Akan terbina Sebuah hubungan Yang sangat baik sekali Dimana warga negeri Kristen Biasanya membantu Di dalam pembangunan masjid Dan warga negeri yang Islam Juga bisa membantu Di dalam pembangunan gereja Ini adalah satu budaya Yang sangat kuat Mengakar Dan Ini adalah satu Kearifan lokal Yang seharusnya menjadi ciri Dari Indonesia Yang bineka tunggal ika Budaya ini Harus kita pertahankan Dan Gua rasa warga Maluku Belajar banyak Dari peristiwa kerusuhan Yang menghancurkan segalanya Dan Kini Maluku dibangun kembali Di atas dasar yang sama Dasar pela gandong itu Kita harus mengakui bahwa Di negara kita Indonesia Ada pihak-pihak yang Ingin mengacau Dan Suka Mengeluarkan Ujaran-ujaran kebencian Dan salah satu Yang paling rentan Di antaranya Yang gampang sekali Dipecah belah Adalah soal agama Dan Untuk itulah Gua berharap kita semua Yang menonton video ini Boleh terinspirasi Dan kita boleh bersatu Bersama-sama sebagai Bangsa Indonesia Dan gua percaya Bahwa video ini Akhirnya membuat Indonesia pun Boleh belajar Dari basudara semua Yang ada di Maluku Teman-teman Mari kita terus lawan Segala ujaran kebencian Dan marilah kita Sebagai generasi muda Sebagai penerus bangsa ini Mari kita bersatu Bersama-sama Agama apapun Kita majukan Indonesia Kita majukan bangsa kita ini Jadi teman-teman Gua berharap video seperti ini Boleh menginspirasi kita Dan boleh menolong kita Supaya kita menjadi Bangsa Indonesia Yang seutuhnya Yang berbineka tunggal ika Kita boleh berbeda Tetapi kita bisa kok Untuk hidup berdampingan Dan hidup bersatu So sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Yang menginspirasi So make it simple Make it meaningful May God bless you Jadilah terang Jadilah terang Jadilah terang